Hai pemirsa Hidup Sehat Love, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Udah minum air belum hari ini? Seringkali orang lupa minum air karena mereka berpikir kalau gak haus gak perlu minum. Ada juga orang yang ketika sakit akhirnya harus banyak minum air. Contoh orang yang lagi diare, atau orang yang lagi punya demam berdarah. Nah kita tahu bahwa air ini penting untuk kesehatan kita. Tapi berapa banyak kita harus minum air dalam sehari? Apa bahayanya kalau kurang minum air? Dan apa bahayanya kalau kelebihan minum air? Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Dr. Ari Fahyel Syam, spesialis penyakit dalam di Hidup Sehat Love. Prof. Ari akan menjelaskan kepada kita bagaimana sih mengenai manfaat air putih dan juga apa yang harus kita lakukan. Apakah mungkin air hangat atau air dingin yang lebih baik? Tanyaan yang pertama adalah mungkin bagi sebagian besar pemirsa sudah tahu nih kalau air putih ini manfaat untuk kesehatannya banyak. Tapi apakah benar itu menjadi bahaya apabila terlalu kurang atau bahkan berlebihan mengkonsumsi air putih? Jadi kalau kita ketahui bahwa memang di dalam kita mengkonsumsi air sehari-hari itu memang harus kita perhitungkan. Kalau kurang kita bermasalah, terlalu berlebihan juga bermasalah. Yang jelas kan kalau kita kurang mengkonsumsi air di dalam 24 jam itu yang kita bilang dehidrasi. Saya rasa masyarakat sudah mengetahui dehidrasi ini. Cuma mungkin kadang-kadang kita luput bahwa sebenarnya kita sudah terjadi dehidrasi. Jadi misalnya, ini kan karena kita selalu berada di ruang ber-AC misalnya, dia tidak tahu tuh sebenarnya tubuh itu sudah membutuhkan minum. Ya mungkin sudah mulai ada rasa haus, kemudian kulit terasa kering, kemudian juga kalau memang ini terus berlanjut, kita merasa kok buang air kecil kita menjadi kurang. Dan kemudian kalau kita cek misalnya, warna dari air kencing kita itu sudah berubah menjadi kuning misalnya seperti itu. Nah sebaliknya, kalau kita dalam waktu singkat juga mengkonsumsi, minum air itu secara berlebih-lebihan, apa yang akan terjadi? Ya tentu lambung itu dalam waktu singkat tentu tidak siap untuk menerima air tersebut. Bisa saja pasien merasa mual atau bahkan muntah. Jadi tetap memang kita harus menjaga bagaimana kita mengkonsumsi air. Tapi di satu sisi juga, kebutuhan minum itu pun juga tergantung dari penyakit. Jadi kalau memang pasien ini sudah mempunyai masalah dengan jantungnya, misalnya kita bilang gagal jantung, itu sudah ada pembatasan minum. Minum yang berlebih-lebihan akan memperburuk kondisi dari jantung yang sudah terganggu tersebut. Begitu juga pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami gagal ginjal kronik, di mana memang kemampuan untuk mengeluarkan urinnya atau kencingnya juga sudah berkurang. Nah kalau dia mengonsumsi air itu secara berlebih-lebihan, maka ini akan membawa dampak. Misalnya kemampuan ginjal semakin turun dan timbul bengkak di mana-mana. Jadi sekali lagi, memang minum berlebih-lebihan juga akan timbul masalah, apalagi pada orang-orang yang punya masalah penyakit tertentu, dan kurang minum jelas ini akan membawa dampak kesehatan secara keseluruhan. Nah penyakit-penyakit apa saja yang mungkin berpotensi ditimbulkan atau meningkat apabila seseorang kurang minum dalam jangka waktu lama? Ya, jadi ini kita bicara soal bagaimana dampak kalau seseorang itu mengkonsumsi air tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jangka panjang. Yang jelas misalnya memang yang akan terganggu ini adalah ginjal. Kita tahu bahwa sebenarnya ginjal itu tujuannya adalah untuk membersihkan racun-racun yang tidak bermanfaat. Nah kalau kita kurang minum, apa yang akan terjadi? Nah disinilah bisa terjadi bahwa dia itu harusnya kuman-kuman itu keluar, tapi karena kencing itu tidak keluar, misalnya ini akan karena konsumsi air yang berkurang, ini akan menyebabkan urin kita menjadi pekat dan ini juga bisa menjadi sumber infeksi. Nah kemudian hal yang lain juga yang bisa terjadi ya tentu tadi ya, artinya bahwa kalau memang dia kurang minum dalam jangka yang panjang, kita tahu minum itu juga dibutuhkan untuk buang air besar kita. Nah kalau kita misalnya dia kurang minum jangka panjang, maka akan terjadi adalah gangguan pada buang air besarnya. Ya akhirnya kita bilang sembelit, nah sembelit ini akan menyebabkan terjadinya ambeien, hemoroid, ya tentu dalam jangka panjang kalau ini bisa menjadi menyebabkan peradangan kronis. Begitu ini hal-hal yang harus diperhatikan, baik saluran kencing maupun saluran pencernaan akan terganggu jika kita kurang minum dalam jangka panjang. Selain itu juga untuk kulit, ya kulit ini juga akan kulit kering, ya jadi ini pun juga akan menyebabkan mudah keriput misalnya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi kalau kita kurang minum dalam jangka waktu yang panjang. Seri kali pasien bilang bahwa kalau minum air terlalu dingin atau air es, ini berbahaya untuk tubuh atau setidaknya kurang sehat bau tubuh. Apakah ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Jadi kita bilang fakta kalau memang dia punya alergi dingin. Nah itu jadi. Jadi memang pada orang-orang tertentu yang memang mempunyai alergi yang dingin dalam waktu singkat mengkonsumsi dingin itu bisa menimbulkan, tadi itu kalau dia memang karena apa namanya, paringitis kronik atau radang kronik di tengkorokan atau mungkin juga radang hidung. Tapi pada kelompok orang yang memang tidak ada masalah, artinya tidak mempunyai faktor alergi, sebenarnya tidak ada masalah mengkonsumsi tersebut. Dan tentu juga harus disesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya kita ini dalam waktu panjang, misalnya beberapa jam berpanas-panas, kemudian tengkorokan kita juga sudah terlalu kering, nah konsumsi air dingin yang dalam waktu singkat itu pun juga bisa menyembuhkan iritasi. Jadi sekali lagi itu tergantung keadaan. Misalnya mengatasi dehidrasi, ya sebaik kita mengkonsumsi air dengan suhu biasa, suhu kamar kita bilang. Kalau misalkan orang minum air itu jadi haus-haus terus, atau mereka kalau minum air yang banyak itu akan jadi penyakit, atau minum air yang banyak itu malah tidak sehat, jadi minum air yang terlalu banyak akan menyebabkan penyakit. Ini fakta atau mitos? Ya, saya rasa ini mitos. Kalau bilang orang minum banyak itu menjadi penyakit. Karena kan sekali lagi tadi, sejatinya kalau kita bilang fungsi ginjal kita baik, ketika kita misalnya mengkonsumsi yang berlebihan, maka ginjal ini akan mengatur, maka urin kita akan keluar lebih banyak. Ya itu notenya seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau memang dia tadi ada pembatasan minum, misalnya pada gangguan jantung, pada gangguan ginjal, ya itu tentu tidak boleh mengkonsumsi air yang berlebihan. Ya, jadi sekali lagi tentu tergantung kebutuhan. Dan kita punya ginjal yang bisa mengatur bagaimana urin itu keluar, jumlah urin keluar. Kalau kita memang tadi minumnya berlebihan, maka tubuh akan mengeluarkan air tersebut melalui ginjal tersebut. Kalau memang kita kurang minum, maka urin yang keluar juga akan berkurang, bahkan tadi kita bisa mendeteksi kita kekurangan minum apabila urin itu berubah, warnanya menjadi lebih pekat. Nah, baik Prof Ari. Ini banyak juga orang-orang yang ingin mencoba menggunakan air alkali katanya karena lebih sehat. Apakah ini fakta atau mitos? Mitos ya. Jadi artinya sampai saat ini pun, sampai saat ini pun, bukti-bukti penelitian itu belum bisa menyatakan bahwa ternyata minum air alkali itu akan lebih baik dibandingkan air biasa. Ya pertama, kenapa? Karena memang sejatinya kan pH itu setelah ada di lambung itu tentu disesuaikan dengan pH lambung gitu ya. Jadi artinya bahwa dia akan di adjust di situ ya. Kalau sudah sampai terserap segala macam kan tentu sudah sesuai dengan kondisi diusus halusnya. Jadi artinya sampai saat ini kita sulit menjelaskan apa sih manfaatnya sebenarnya begitu ya. Karena macam-macam memang ada yang bilang ini lambung lebih nyaman. Dalam tanah petik bisa saja, karena ini mungkin pH-nya pH basah akan lebih nyaman. Tapi secara keseluruhan apakah ini akan memberikan kesehatan? Ya ini masih pertanyaan begitu. Jadi sebaiknya sehari itu kita minum berapa banyak? Dan coba contohkan mungkin sehari itu Prof minumnya gimana sih caranya supaya pemirsa pada ngikutin juga nih? Ya, jadi kayak saya bilang tadi, kalau kita bisa mentargetkan 8-10 gelas per hari. Tapi tentu ini situasi yang kita aktivitasnya dalam aktivitas normal ya. Kalau kita memang kebetulan aktivitas berolahraga, keringat banyak tentu konsumsi minum juga harus kita tingkatkan. Atau karena pekerjaan kita berpanas-panas, keluar keringat yang banyak, itu juga tentu kita harus meningkatkan jumlah air kita. Kita ambil contoh aja tadi, pagi misalnya, bangun tidur pagi, kita usahakan bisa 2 gelas pagi hari mulai start ya kan. Nah kemudian, oke habis harapan, masuk lagi 1 gelas gitu ya. Kemudian kita sudah duduk, bekerja, ya jam-jam 10, kita ingat lagi nih, mesti minum lagi nih 1 gelas ya kan. Paling tidak itu udah 4 gelas. Kemudian nanti makan siang, usahakan bisa masuk lagi 2 gelas ya kan, udah 16. Sore lagi gelas, jadi paling tidak itu kalau udah kita benar-benar ngitung seperti itu, tercukup itu 8-10 gelas per hari. Jadi pokoknya setiap habis makan, kita usahakan sekitar 2 gelas aja, udah 6 gelas. Pagi hari aja, kita misalnya udah masuk 2 gelas, udah 8 gelas sebenarnya. Tinggal di selah-selah tadi, di selah sore, di selah pagi jam 10. Jadi dapat 10 gelas sebenarnya. Jadi ini hal simple yang harus diperhatikan oleh masyarakat, bagaimana kita bisa menjaga minum kita, 8-10 gelas per hari. Baik, itu tadi Prof Ari sudah menunjukkan contohnya ya, beliau sebagai seorang dekan, seorang guru besar, seorang klinisi, seorang edukator pada masyarakat, dan tetap ingat minum air untuk menjaga kebukaran kesehatan. Anda juga harusnya ikutan. Saya Dr. Victor Damai dan juga Prof Ari, untuk Hidup Sehat Plus, kami pamit untuk diri.